Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Syarfiah Zainal dengan NIMP 0503212432 Kelas 1E Prodi Pendidikan Pertanakan dan Keperjahteraan Hewan Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada kumas ayam Yang pertama sistem pernafasan pada ayam Satu, lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas Dalam lubang hidung terdapat bulu halus untuk mencari udara dan kotoran yang ikut masuk Dua, laring berfungsi untuk mencegah benda lain masuk membantu proses menelan mengatur suara Tiga, trachea merupakan saluran yang menyerupai kipa dengan cincin-cincin pulang rawan berfungsi untuk meneruskan udara keperungkus Empat, bronkus Bronkus merupakan pangkal dari trachea memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri masuk Lima, pulmo atau paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida Enam, air atau kantum udara berfungsi mempertahankan udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara pada paru-paru pada proses inspirasi dan ekspirasi udara Yang kedua, sistem pencernaan pada ayam Satu, mulut atau paru Di dalam paru terdapat lidah yang berfungsi untuk mempermudah ayam untuk menelan makanan Dua, esopagus atau kerongkongan merupakan saluran yang panjang seperti pipa berfungsi untuk meneruskan makanan ke tembolok Tiga, tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara Sebenarnya, tembolok merupakan diferensasi dari esopagus yang mengalami pekesaran Empat, proventipulus adalah lambung sejati pada ayam Di dalamnya terjadi pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim dan pepsin Lima, pankreas terletak di antara lingkaran duodenum berfungsi sebagai tempat pengendapan enzim Yang keenam, hati Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat Tujuh, usus halus Sama seperti beninansia, usus halus ayam terbagi menjadi tiga yaitu duodenum, yeyenum, dan ilium Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti amylase, lipase, dan tepsi Delapan, usus besar Di dalam usus besar terjadi absorpsi air Sembilan, kloaka merupakan tempat pembuangan Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah atau sirkulasi pada ayam Satu, gantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh Dua, hati Hati kiri dan kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau etrosit yang sudah mati atau tua Tiga, cairan empedu yang terletak di bawah hati berfungsi untuk memberikan warna pada fesis Empat, ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah menjadi urin Reproduksi betina 1. Ovarium Terletak di bagian kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut Sebagai penghasil sel telur Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 kloikel yang menempel pada permukaan ovarium 2. Oviduk Merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina Berfungsi sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk proses fertilisasi 3. Infindibulum Merupakan bagian paling atas dari oviduk dengan panjang 9 cm Berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasukan ovum Atau pemasakan ovum 4. Magnum Merupakan saluran lanjutan dari oviduk yang paling panjang yaitu sekitar 33 cm Berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga menghasilkan dinding yang kebal dan berlipat 5. Ignus Memiliki panjang sekitar 10 cm, tempat terbentuknya membranel atau melaput ke rabang benak 6. Uterus Memiliki dinding yang sebal dengan panjang sekitar 10-12 cm Tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam 7. Vagina Merupakan tempat paling kaudal dari oviduk dengan panjang 12 cm Sistem Reproduksi Ayang Jantan Testis Testis berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal dan berwarna kuning terang Fungsi testis yaitu menghasilkan hormon keramin jantan yang disebut dengan androgen dan selgamet jantan yang disebut dengan sperma 2. Epididimis Epididimis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis Epididimis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju kauda epididimis 3. Ductus deferens Salurat deferens berfungsi sebagai tempat pemasakan dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke populasi 4. Organ populasi atau penis Berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma Sekian penjelasan video dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton